Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Kolei Nancong dan kali ini kita akan memberikan tips bagaimana caranya mendaftar internet murah bagi teman-teman yang sama-sama menggunakan sim card telekomsel atau lebih tepatnya asmat asmadura Oke langsung saja kita ke cara mendaftarkannya yang ini kedua kartu ini berbeda ya cara nanti paketannya itu berbeda kita tekan aja langsung 363 bintang 333 pagar lalu kita panggil nah di yang sini ini kita mendapatkan paket 2gb untuk 30 hari seharga 10.000 atau 12gb untuk 30 hari sebesar 50.000 ini beda ya kalau yang di sini kita dapat 2gb dengan harga 10.000 kalau di HP yang satunya ini nanti beda lagi ini untuk praktek saja karena ada teman-teman yang bisa dan ada juga yang enggak bisa ini kartunya beda-beda Oke kita ke HP yang satunya aja di sini kita daftarin juga ya eh eh nih bintang 363 bintang 333 pagar lalu kita panggil ini saya menggunakan HP Samsung A50 di sini kita dapatkan 4gb untuk 30 hari seharga Rp20.000 lalu di sini Rp10.000 kalau di sini 23 Rp20.000 ya tapi 4gb dan yang 12gb sama Rp50.000 untuk cara mendaftarnya ini beda ya kalau kita mau pilih yang nomor 1 kita tekannya dua kalau kita mau pilih yang nomor 2 kita harus tekan yang nomor 1 kita coba cek lagi di sini harganya ini beda ya kita cek 363 bintang 333 pagar kita panggil nah kita lihat di sini ini kita lihat perbedaannya ya dan cara mendaftarkannya ini beda kalau kamu kita mau pilih yang nomor 2 kita pilih satu tekan angka santu ya kalau kita mau pilih yang nomor 1 kita pilihnya angka 2 ini kita coba pilih yang nomor 2 jadi kita pilihnya nomor 1 nih Rp50.000 untuk 12 GB itu biasanya kan ada di daftar harga di nomor 2 nah ini kita coba ini kita mau pilih yang nomor 1 yang 2 giga Rp10.000 kita pilihnya nomor 2 ya tekan angka 2 lalu kita kirim nah kalau kita pilih nomor 2 dia akan masuk ke 30 hari Rp10.000 oke terima kasih untuk teman-teman sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap